Halo guys, ketemu lagi bareng Kepet di channel Kepetcah Kali ini Kepet mainin game Exos Heroes Nah, di video kali ini Kepet bakal coba ngejelasin lebih lanjut tentang Upeer Labirin Upeer Labirin ini barusan diubah sistemnya Jadi ada beberapa fitur yang menurut Kepet perlu dijelasin Oke, langsung aja kita ke game Exos Heroes Oke guys, jadi kalau kalian lihat di challenge Itu kalian di bawah, itu kalian bisa lihat Upeer Labirin Ini kalian bisa ngebuka Upeer Labirin ini kalau kalian udah nyelesain story yang stage 4 Sebentar Chapter 4, episode 13 Jadi kalau misalnya kalian udah menangin yang disini 4 beloved sister ini Kalian bisa ngebuka Upeer Labirin yang ada di challenge Nah, kalau misalnya kalian masuk ke Upeer Labirin ini Ini itu ada perubahan Yang Upeer Labirin sebelumnya itu tampilannya gak kayak gini Dan kalian itu harus nyelesain lantai per lantai Jadi kalian gak bisa langsung loncat misalnya mau ke lantai 20 gitu gak bisa Jadi mesti 1, 2, 3, 4, 5, itu harus urut Nah, kalau sekarang dibedain Kalian itu bisa langsung akses semua levelnya Tapi itu hadiahnya bakalan ada beda-beda Dan level-levelnya juga semakin susah Jadi kalau dari data yang kepet kumpulin ini itu 1 bulan sekali Jadi ini kepet recordnya di tanggal 2 Agustus Dan sisanya itu 29 hari, 15 jam Padahal Akhir Juli itu kepet udah nyelesain maze 1 sama maze 2 Tapi sekarang ke-reset Karena udah ganti bulannya Jadi mereka reset gitu Nah, makanya kemarin kepet baru mainin Yang lantai 3 Karena kepet pikir kemarin kan udah selesain 1, 2 Kepet mainin di stage 3-nya Eh, ternyata emang ke-reset Jadi mestinya ada tulisan complete ini Kalau kalian udah complete Oke, lanjut lagi Kalau misalnya Kalian udah nyelesain 5 level yang ada di setiap stage ini Kalian bisa ngedapetin hadiah yang paling atas Jadi kalau ini kan dapetnya 200 ribu gold Terus yang ini dapetnya mu Kalau yang ini dapetnya creation spirit king Ini bintang 6 ya Terus kalau yang abyssal path ini yang paling susah Yang paling kanan Yang pasti paling bagus hadiahnya Ya itu kalian bisa dapetin holy water of the universe Nah, kalau misalnya kalian lihat di I itu Kalian bisa lihat kalau ini Hadianya itu Ini sama semua Mau di stage-nya manapun Itu lantai 1-nya kalian bakal dapet 30 ses Lantai 2-nya 50 ses Lantai 3-nya 100 ses Lantai 4-nya 200 ses Dan lantai 5-nya 250 ses Jadi totalnya kalian bisa dapet itu 630 ses per stage Nah, kalau misalnya Kalian masuk ke salah satu Ini Kepet cobain Kepet tunjukin yang disini ya Yang di skypad 1 ini Kalian bisa Nyobain stage ini Dengan bayar Sekali masuk itu Kalian harus bayar 20 levy stone Tapi kalau misalnya kalian kalah Itu levy stone-nya gak berkurang Jadi Gak masalah Tadi kepet udah nyobain Kalau misalnya Kalah itu Ini kan 1 kali 1 hari Jadi 1 hari itu kalian cuma bisa masuk 1 kali Bisa Nge-clear 1 stage aja Dan kalian bakal butuh 20 levy stone Tapi kalau misalnya kalian kalah Itu kalian tetap bisa Nyoba lagi Sampai berhasil Tapi levy stone-nya gak balik Sampai berhasil Kepet cobain ya Kalau misalnya Kepet mau nyoba Nyelesain yang skypad ini Ini kepet ganti dulu Timnya Jadi yang Tim paling Busuk gitu Jadi kepet pengen Nunjukin Gimana Kalau misalnya Signal-nya Eh Loh Gak kepencet Nah Kalau misalnya Kalah Itu Jadi gimana nih Bisa dilihat disini Levy stone kepet itu ada 480 Nah Setiap kali masuk Butuh 20 Oke Coba ya Ini di auto aja Gak apa-apa Karena ini Kepet sebenarnya Pengen nunjukin Kalau misalnya Kalian nyobain Terus kalah Itu Kalian tetap bisa Masuk lagi Tetap bisa Challenge lagi Nah ini kan kalah Ini levy stone-nya Berkurang jadi 460 Tadi dari 480 Ya Nah tapi Available battle-nya Tetap satu Jadi kalian bisa Nyoba lagi Jadi gak perlu takut Buat Nyoba-nyoba Kalau misalnya Kalian udah mentok nih Kok Kayaknya susah banget nih Kalian bisa lihat disini Nah ini Banyak orang-orang Baik Yang bakal Ngasih tau Guide Disini Mereka bakal Ngasih tau Mesti Digimana In stage ini Kalau misalnya Contoh disini Itu Mereka ngasih tau Kalau ada 5 elemen Bukan cuman 4 Terus Nah ini Dia ngasih tau Kalau harus bawa iris Buat Ngilangin barrier-nya Terus Battery Skip Paste S3 Nah Contohnya ini Hypersand single target skill unit Can break him through barrier Jadi kalian pake single target Yang sakit banget Itu bisa Mecahin barrier-nya Nah Kalau yang ini Kalian harus bawa 5 elemen Terus bawa Hero yang Dodge-nya tinggi Sama Pukul Waktu barrier-nya Itu lagi Abis Nah ini Di setiap Stage-nya Itu bakalan Beda-beda Semuanya Untuk Walkthrough board-nya Nah ini Contoh yang ini Disuruh Ngekill Boss-nya dulu Bawa healer Bawa rudely Atau astarte Nah ini Dia juga bilang Kill the boss first Jadi Bunuh boss-nya dulu Baru Eh sorry Harus bunuh boss-nya dulu Kalau enggak Minion-nya itu Bakal Respound Terus Oke Nah Kalau untuk Setiap state-nya Sih Kalian harus Coba-coba sendiri juga Dan Ini ada beberapa Yang Setau kepet Nah Kayak gini Walkthrough board-nya Masih sedikit Nah ini Ini lumayan nih Udah ada dikasih tau nih Baraka Baraka Enggak bisa di target Dan Bisa Ke nullify heal Jadi Bawa Burst yang AOE Atau Area Kalau misalnya Kalian Lagi Butuh SES Cepet Kalian bisa Mainin disini Di Upir Labirin ini Kalian bisa dapetin SES-nya itu Cepet banget Nah ini Kalian dikasih Waktu Untuk Upir Labirin itu 30 hari Dan Stage-nya itu Ada 20 Jadi Kalau misalnya Kalian Skip Satu hari Kalian itu Masih ada Waktu 10 hari Buat Nyelesain Yang Kalian Belum Selesain Yang kalian Ada ke Skip Harinya Nah Cuman Kepet Saranin sih Sebisa Mungkin Kalian Mainin Setiap Hari Kalau Misalnya Kalian Masih Pemula Kalian Bisa Mainin Yang Stage-stage Awal Dulu Paling Gak Kan Udah Dapet SES-nya Dulu Lumayan Gitu Tapi Kepet Menurut Kepet Mestinya Di Skypad Ini Kalian Bakal Bisa Lolos Semuanya Sih Karena Ini Masih Di Stage Awal Jadi Mestinya Gak Terlalu Susah Juga Oke Kalau Untuk Yupir Labirin Kepet Masih Belum Bisa Cerita Banyak Banget Karena Kepet Juga Belum Nyobain Semuanya Nanti Kalau Misalnya Kepet Udah Cobain Semuanya Kepet Bakal Kasih info Lebih Lagi Tentang Yupir Labirin Nah Terus Sama Ada Satu Lagi Yang Kepet Pengen Kasih Tau Ke Kalian Yaitu Zebenstunir Ini Kemaren Itu Kepet Begitu Naik Challenger Dua Sebenstunir Itu Berubah Jadi Tag Match Nah Kalau Dilihat Disini Itu Kalau Tag Match Itu Kalian Bakal Bawa Tiga Tim Jadi Tiga Lawan Tiga Nah Tapi Kalian Bakal Butuh Ngabisin Dua Tiket Setiap Kali Masuknya Nah Bagi Kalian Yang Belum Tau Gimana Si Tag Match Ini Kalian Itu Bisa Masuk Ke Tim Ini Buat Ngatur Tim Kalian Habis Itu Disini Kalian Bisa Ubah Ubah Jadi Ini Nanti Urutannya Tapi Urutannya Pas Di Dalam Kalian Masih Bisa Rubah Rubah Mau Tim Satu Di Urutan Ke Berapa Masih Bisa Dirubah Jadi Gak Masalah Dan Disini Kepet Udah Set Untuk Ketiga Tim Ini Emang Kepet Gak Bener Set Yang Gimana Kepet Cuman Suggest Aja Kalau Buat Yang Tag Satu Tag Duanya Nah Kepet Tunjukin Coba Ya Kepet Biasanya Bakal Ngeliat Di Power Sini Dan Kalau Misalnya Power Itu Terlalu Jauh Kepet Bakal Buang Satu Stage Buang Satu Round Kalahin Satu Round Buat Menang Dua Round Yang Dibawah Jadi Contohnya Kalau Misalnya Kepet Mau Lakuin Itu Kepet Bakal Pindah Yang Paling Bawah Kepet Pindah Ke Paling Atas Dan Biar Yang Tim Utamanya Kepet Pasti Menang Terus Tim Keduanya Juga Pasti Menang Dan Setiap Ini Kalian Setiap Kalian Masuk Itu Kalian Bakal Dikasih Waktu Satu Menit Buat Ngatur Urutannya Ini Kalau Dilihat Ini Mestinya Power Jauh Cuman Gap Biar Pasti Menang Aja Kepet Pakainya Urutannya Kayak Gini Dan Disini Kepet Biasanya Nggak Auto Karena Ya Biar Pasti Menang Aja Kemungkinan Menang Lebih Besar Gitu Kalau Misal Nggak Di Nggak Di Auto Ya Oke Ibarakannya Langsung Kebrake Nice Wah Nggak Mati Wah Mati Sendiri Nggak Apa Ini Sebenarnya Kan Emang Yang Stage Satunya Kepet Nggak Menang Juga Jadi Masih Aman Kepet Harus Menang Jadi Ini Kan Battle 5 Kalian Itu Harus Menang 2 Kali Kalau Kalian Udah Menang 2 Kali Itu Udah Langsung Selesai Kalian Langsung Menang Jadi Cari 2 2 Dari 3 Nah Ini Yang Pertama Kan Kalah Nih Terus Kepet Harus Menang Battle Kedua Sama Battle Ketiga Kalau Nggak Kepet Bakalan Kalah Kepet Mau Bunuh Bernadette Nya Dulu Terus Kepet Mau Bunuh Annie D. Annie Oke Kena Break Nice Oke Gapapa Oke Annie Nya Die Terus Kepet Coba Bunuh Nggak Langsung Mati Sih Aduh Oke Sabrina Karena Dia harus Di one Hit Biar Nggak Revenge Kan Kepet Tunggu Sampai Kepet Bisa One Hit Dia Siap Sampai FCE Woh Kebrit Nice Oke Battle Kedua Menang Tinggal Battle Terakhir Oke Siapa Yang ketat Mesti Kill Duluan Ini Rera 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 Kok Kebrit Ya Oke Terus Scarlet Waduh 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 Gak Mati Oke Nice Oke One Hit Wah Irisnya Kena break Kill Bisa Gak Waduh Gak Mati Ini Timnya Cukup Kuat Karena Ada Bernadette Sama Sabrina Yang Sebelumnya Udah Kepet Naikin Juga Powernya Bernadette Udah Level 6 Eh Bintang 6 Oke Udah Menang Jadi Untuk Tag Team Kayak Yang tadi Kepet Udah Bilang Kita Cari 3 Win Dari 3 Kali Battle Eh 2 Win Dari 3 Kali Battle Ya Dan Kalian Bakal Pake 2 Tiket Sekaligus Dan Kalau Misalnya Kalian Udah Masuk Ke Challenger Itu Kalian Gak Bisa Yang Ngabisin 5 Tiket Buat Pilih Satu Satu Musuh Gitu Itu Udah Udah Gak Berlaku Buat Yang Challenger Jadi Ini Kesimpulannya Sih Karena Kalau Buat Naik Lagi Kemaster Itu Kepet Butuh 4300 Dan Menurut Kepet Kepet Gak Bakalan Keburu Jadi Buat Mingguan Ini Kepet Bakal Dapet Di Challenger Satu Lagi 1050 Ses Dan Dan Gak Gak Gapapa Sih Bisanya Baru Segitu Dulu Oke Guys Sama Ada Satu Lagi Kalau Di Exos Pass Ini Itu Kan Kalian Bisa Nemuin Quest Quest Beda Beda Kayak Ini Forest Exploration Itu Kadang Ada Yang Ngerti Ini Forest Exploration Itu Apa Karena Namanya Disini Mirip Mirip Semuanya Ini Complete Exploration Ini Ruin Exploration Terus Ada Forest Exploration Bedanya Apa Sih Kalau Complete Exploration Itu Kalian Tidak Masuk Kesini Exploration Yang Ini Nah Kalau Ruin Exploration Kalian Masuk Ke Airship Terus Kalian Masuk Ke Dispatch Dan Itu Ada Disini Exploration Ini Nah Ini Ruin Exploration Kalau Forest Exploration Itu Kalian Cari Di Map Kalian Di World Cari Yang Ada Kayak Diamond Ini Terus Kalian Datangin Aja Terus Kalian Tinggal Muter Muter Disini Eh Gak Kena Nah Sampai Bar Nya Itu Full Nah Udah Dapet Exodium Dan Disini Bakalan Nambah Jadi Dua Oke Cuman Itu Aje Yang Kepet Pengen Share Buat Hari Ini Kepet Bakalan Kasih Penjelasan Untuk QP Labirin Kalau Misalnya Kepet Udah Dapet Informasi Lebih Jauh Karena Disini Itu Informasinya Cukup Sedikit Ya Mestinya Kan Kita Bisa Ngeliat Setiap Bossnya Itu Setiap Musuhnya Itu Skillnya Apa Tapi Disini Cuman Dikasih Tau Skill Aktifnya Aja Gak Dikasih Tau Skill Pasifnya Kayak Contoh Yang Ini Ini Gak Ada Skill Pasifnya Apa Tapi Kalau Kalian Lihat Di Walk Through Board Itu Ada Yang Ngasih Tau Kalau Immune To Nature Jadi Mesti Coba Dulu Mesti Masuk Dulu Baru Tau Ternyata Gak Bisa Dipukul Pake Nature Jadi Kalau Misalnya Mau Bawa Si Talia Itu Jadi Gak Bisa Ngeheal Karena Dia Mesti Mukul Dulu Baru Ngeheal Jadi Ini Cukup Informasinya Kurang Sih Oke Oke Guys Buat Episode Kali Ini Itu Dulu Kalau Misalnya Kalian Ada Yang Mau Ditanyain Ada Yang Mau Kasih Saran Boleh Langsung Comment Aja Di Bawah Kebet Pasti Bakalan Bacain Satu Satu Dan Sebisa Mungkin Kebet Bakal Balesin Satu Satu Juga Dan Episode Kali Ini Thank You Buat Up Dan Ashworth Buat Sarannya Yang Minta Konten Buat Upir Slabirin Maaf Banget Karena Kepet Baru Bisa Kasih Informasinya Sejauh Ini Aja Oke Untuk Episode Kali Ini Itu Dulu Thank You For Watching Don't Forget To Leave Like Don't Forget To Leave Comment Don't Forget To Share Dan Yang Paling Penting Jangan Lupa Buat Subscribe Buat Yang Belum Subscribe Oke Thank You For Watching And See You On My Next Video Bye Bye Bye